Oke kita bahas kuis keempat Terakhir, ini adalah contoh soalnya Buat jaringan perseptron untuk menyatakan fungsi logika N Dengan menggunakan masukan binir dan keluaran bipolar Di kuis keempat, ibu minta Anda melakukan simulasi Implementasi dengan menggunakan python Apakah benar epok yang didapatkan Buktikan apakah iterasinya akan berhenti di epok ke 10 Berapa bobot terakhirnya Begitu ya pertanyaan kuis Oke kita langsung saja Kalau kita lihat yang kemarin sebelumnya Contoh soal sebelumnya Dengan gerbang logika or Kita sekarang pengennya dengan gerbang logika N Kita ganti gerbang logika N Yang kita inginkan adalah gerbang logika N Dimana inputnya adalah binir Contoh soalnya tadi disini Masukan binir, keluaran bipolar Masukan binir, keluaran bipolar Inputnya kita ingin binir Dan outputnya bipolar Thresholdnya 0,2 Alphanya 1 Alphanya 1 Thresholdnya 0,2 Nah kalau yang program sebelumnya Alphanya 0 Tidak ada Maksudnya thresholdnya 0 Fungsi aktifasinya Kita gunakan fungsi aktifasi Bipolar Bipolar dengan threshold Hold Saya tambahkan disini dengan threshold Kita akan buktikan bahwa Bobot akan selalu diperbaiki Setiap iterasi Berapakah jumlah epok yang terjadi Dan berapakah nilai bobot akhirnya Sampai hasil Fn Sama dengan target Oke Nah karena ini kita setting gerbang And 1 1 1 0 0 1 0 0 Inputnya bipolar Ya Inputnya bipolar Eh inputnya binir Ya ibu ganti Inputnya binir 1 1 1 1 1 0 0 1 Dan 0 0 Ini adalah kombinasi inputnya Nah ibu gak gunakan library nampai ya Maupun panda biar kita Jelas kelihatan step by step functionnya Oke kemudian targetnya disini kita akan mengenali gerbang logika N Dimana gerbang logika N nya itu Outputnya adalah bipolar 1 Min 1 Min 1 Min 1 Min 1 1 Min 1 Min 1 Min 1 Min 1 Kita setting nilai Alfa Sama dengan 1 Bobot W 0 Ya B nya juga 0 Inputnya Kemudian Threshold Ya ada nilai threshold TH aja ya Threshold nya sama dengan 0,2 Nah disini Program akan iterasi terus menerus ya While iterate Kita lihat lagi algoritmanya Apa pada Algoritma Perseptron Maka dia akan Ini kita sudah setting ya Kita sudah setting Jika Y tidak sama dengan target Dia while iterate Maksudnya disini saya kasih kondisi mulanya Awalnya Selama dia iterate sama dengan true ya Apabila true Dan epoch kurang dari Ini untuk pembatas Batas aja Karena kalau Yang kayak tadi kita coba pertama ya Kalau nilainya stagnant Tidak sama dengan target Maka dia akan terus Iterasi terus Oleh karena itu Saya batasi ya Saya batasi disini Sampai 20 Oke Nah kemudian Untuk memperlihatkan Berapa kali epoch nya Maka saya Print disini Epoch Untuk memperlihatkan Berapa kali epoch nya Oke Nah Kita ketahui bahwa Nilai Algoritmanya adalah Dia akan melakukan Iterasi setiap siklus Pembelajaran dari input Nah seperti ini Ini ada 4 kombinasi input Ini adalah epoch yang pertama Seepok pertama Apa yang dilakukan Dia perbaharui bobotnya Dia hitung delta B Kemudian dia hitung W baru Dan W lama Ya Berdasarkan dari W lama Ditambahkan delta W Setiap mendapatkan Input Sejumlah 1 2 3 4 Oleh karena itu Disini Saya set In range 4J In range 0 sampai 4 Karena ada 4 kali Kombinasi input Ya Oleh karena itu Nilai net nya Kita dapat Menghitung Input dikalikan bobot Ya Ditambah X Dikalikan bobot W 2 Ya X1 Kalau Kalau di program itu Kalau di perhitungan kan W1 W2 Ya Tapi kalau untuk Di realisasinya disini Saya gunakan Kalau untuk perhitungan matrix Itu 0 ya Order 0 0 dan 1 Oke Kemudian ditambah Bobotnya Nah disini yang berbedanya Ya Jika F Lebih Net Ini karena kita pakai threshold Berarti Jika Net lebih besar Dari nilai threshold Ya Maka Y sama Dengan 1 Kemudian L If Net Kurang dari threshold Min threshold Min Apa Theta atau threshold Boleh threshold Saja ya Sama dengan Minus 1 Oke Nah Program ini akan berjalan Beriterasi Dan memperbaharui bobotnya Ya Dimana Perubahan delta W1 Itu akan sama dengan Alpha Learning rate Dikalikan target Dikalikan input Ya Saya akan memunculkan Disini Berapa sih Delta W nya Ya Kemudian delta W2 nya juga Ya Kemudian Dihitung Berapa Bobot Barunya Dimasukkan ke Variable baru Nah Kalau kita lihat Disini W baru Adalah W lama Ditambah Delta W Dimasukkan lagi Ke Variable W Maka Kita akan Mendapatkan Hasil Seperti ini Begitu juga Pada Bobotnya Coba kita Run ya Oke Berapa epoknya Sepuluh Sepuluh Kali Iterasi Sepuluh Epok Sepuluh Siklus Iterasi Maksudnya Epok itu Sebenarnya Siklus Terjadi Sebanyak Sepuluh Kali Berapa Bobotnya Coba kita Lihat Disini Bobot Akhirnya Ini Sudah Sama Dengan Target Atau Belum Kita Lihat Di Epok Kesepuluh Ini Ini Epok Sembilan Epok Kesepuluh Terlihat Bahwa Keluaran net Y Itu Satu Sama Dengan Target Y Sama Dengan T Apabila Y Min Satu Maka T Min Satu Y Min Satu Maka T Min Satu Ini Bisa Dikatakan Bahwa Y Sama Dengan Target Betul Enggak Hasilnya Coba Kita Lihat Bobot Yang Terakhir Yang Diperoleh Ini Ya Proses Terhenti Di Epok Sepuluh Dengan Nilai Bobot Yang Terakhir 2 3 Min 4 W1 W1 W2 3 Dan B Minus 4 2 3 Dan Minus 4 Sudah Tidak Berubah Di Epok Yang Terakhir Terbukti Bahwa Dengan Simulasi Python Terbukti Bahwa Jumlahnya 10 Kali Epok Dan Nilai Bobotnya Yang Didapatkan Sama Sesuai Perhitungan Yang Ada Di Modul File PPT Yang Sudah Dibahas Kemarin Oke